Selamat pagi Jika diberi satu kesempatan untuk menyampaikan permohonan Pagi hari ini, judul renungan yang akan saya sampaikan yaitu standar kehidupan orang percaya Yang akan saya bacakan dari kitab Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 Dua hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati Yakni, jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku Tentu tidak ada yang salah dengan harta kekayaan atau materi Namun menjadi sangat ironis jika kita menganggap hanya materi menjadi patokan seseorang diberkati Tuhan Sehingga berpikir, bertindak, apa saja dapat dilakukan bahkan termasuk dosa untuk mendapatkan kekayaan Tidak lagi mempedulikan nilai-nilai firman Tuhan Banyak sekali orang yang stres bahkan depresi karena tidak mendapatkan materi kekayaan Seperti orang lain di sekitarnya Ajaran hikmat dari Agur mengajak kita untuk Yang pertama, menempatkan diri kita pada posisi yang tepat di hadapan Allah, pencipta, dan pemilik alam semesta Kita hanyalah ciptaannya yang terbatas dan panah Oleh karena itu, kita harus bisa menempatkan diri kita di posisi yang tepat di hadapan Tuhan Itu standar hidup kita berdasarkan hikmat yang diberikan oleh Agur Yang kedua, penting sekali kita untuk mengakui bahwa sumber hikmat hanya ada pada Allah Ketika kita menjalani kehidupan yang sulit Atau bahkan di dalam kesenangan sekalipun Kita memerlukan hikmat dari Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber hikmat Yang ketiga, sikap arogan manusia untuk memenuhi standar dunia Hanya akan menghancurkan dirinya sendiri Banyak orang terseret dalam tindakan amoral, asusila, dan lain-lain untuk mendapatkan materi kekayaan Artinya, menghalalkan segala cara untuk memenuhi standar dunia Dan di ujungnya adalah menghancurkan diri sendiri Dan yang keempat, Agur juga mengajarkan kita untuk merasa cukup Sesuai dengan kehendak Allah bagi kita Dengan begitu, kita tidak menghujat Allah Atau menyombongkan diri di hadapan Allah Karena ada perasaan cukup bagi kita Tentu saja, kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita Namun, jangan sampai kita menganggap materi adalah satu-satunya cara Tuhan memberkati kita Tidak mudah menjalani kehidupan yang serba berkekurangan Namun, pesan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita Gunakanlah standar firman Tuhan Agar kita tidak berdosa kepada Allah Mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami pagi hari ini Apabila di antara saudara-saudara kami ada yang dalam keadaan kekurangan Kiranya ala sumber penghidupan kami Memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada umatmu Sesuai dengan kehendakmu bagi kami Berkati setiap yang membutuhkan Tuhan Dan berikan hikmat bagi kami Untuk dapat memandang standar firman Tuhan Sebagai satu-satunya pedoman hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Shalom Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!